Halo ko friends, wah ada soal matematika yang menarik banget nih. Yuk kita kerjain sama-sama ya. Tentukan kalimat matematika dan nilai N yang ditunjukkan oleh diagram panah pada garis bilangan di bawah ini. Kalimat matematika titik-titik ditambah dengan titik-titik sama dengan N. N sama dengan titik-titik. Nah ko friends kita harus tahu dulu nih, garis bilangan. Nah disini sudah ada gambar garis bilangan ya. Dalam garis bilangan itu ada yang namanya bilangan bulat positif. Yaitu bilangan yang terletak di sebelah kanan angka 0. Contohnya ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ko friends ada juga nih yang namanya bilangan bulat negatif. Yaitu bilangan yang terletak di sebelah kiri angka 0. Contohnya nih ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah ko friends kita juga harus tahu nih, kalau dalam garis bilangan itu semakin ke kanan letaknya, maka nilai bilangannya akan semakin besar ya. Kemudian semakin ke kiri letaknya, maka nilai bilangannya akan semakin kecil. Yuk sekarang kita akan menentukan kalimat matematika dan nilai N-nya sama-sama ya. Yuk kita perhatikan sama-sama dulu nih ko friends. Di sini untuk mengisi titik-titik yang pertama, maka kita perhatikan tanda panah yang kita beri tanda garis berwarna biru ya. Kita perhatikan sama-sama. Kita memilih tanda panah tersebut, karena tanda panah tersebut dimulai dari angka 0 ya ko friends, kemudian berada di paling bawah. Yuk kita perhatikan sama-sama. Di sini tanda panahnya itu bergerak menuju ke arah kanan ya. Sebanyak berapa langkah nih ko friends? Yuk kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 langkah ke arah kanan. Nah di sini ke arah kanan angka 0 ya, maka bilangannya adalah bilangan bulat positif. Dan sebanyak 5 langkah ya, maka titik-titik pada garis bilangannya bisa kita isi dengan angka 5. Betul. Kemudian di sini berhenti pada angka 5 ya ko friends. Maka betul nih, pada kalimat matematikanya bisa kita isi dengan angka 5. Betul. Kemudian ditambahkan dengan titik-titik. Kita perhatikan ya, untuk mengisi titik-titik yang kedua, kita perhatikan nih. Tanda panah yang kita beri tanda, garis berwarna hijau ya ko friends. Nah di sini dimulai dari angka 5, kemudian bergerak menuju ke arah kanan. Sebanyak berapa langkah nih? Yuk kita hitung sama-sama ya ko friends. 1, 2, 3. Sebanyak 3 langkah ke arah kanan. Kalau ke arah kanan, maka bilangannya positif ya. Dan 3 langkah nih, maka titik-titik pada garis bilangan bisa kita isi dengan angka 3. 3, betul. Kemudian titik-titik pada kalimat matematika juga bisa kita isi dengan angka 3. Betul. Yuk sekarang kita perhatikan sama-sama lagi nih ko friends. N sama dengan titik-titik. Nah untuk mengisi titik-titik tersebut, kita perhatikan ya. Tanda panah yang kita beri tanda, garis berwarna merah muda. Kita perhatikan sama-sama ya. Di sini dimulai dari angka 0. Kemudian ke arah kanan ya. Sebanyak berapa langkah nih ko friends. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan berhenti di angka 8 ya. Sehingga N-nya bisa kita isi dengan angka D8. Betul. Sehingga kalimat matematikanya adalah 5 ditambah 3 sama dengan N. N sama dengan D8. Betul. Gimana? Mudah banget kan ko friends? Tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih. selamat menikmati